Hai istilah syaq Hai 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 Anjong asya teman balagi dengan Senor Fasandai di video kali ini kita bakalan membahas teori dari NV more and more ya dan dimana teorinya kali itu adalah teori Adam dan Hawa ya oke sebelum kita masuk dalam videonya jangan lupa klik like kalau kalian suka dislike kalau kalian tidak suka dan jangan lupa di-share juga teman-teman kalian baik kalian yang bisa dan jangan lupa di subscribe juga dan jangan lupa dinyalakan juga tombol notifikasinya oke oke langsung aja kita masuk dalam videonya cus oke langsung aja kita masuk jadi ya konsep yang digunakan gue sekali itu adalah konsep Adam dan Hawa gimana kan kalau dalam bahasa itu adalah The Garden of Eden dan dimana eh kita sudah diberikan bocoran pada NV back and through yang dimana ada dahyun itu kan ada lukisan turutannya terus eh pada lukisan Adam dan Hawa disitu ya yang dimana si dahyun itu memegang buah apel kan buah apelnya itu ada ini apel kayak ada mantra-mantra gitu ya teman-teman dan ditambah juga itu disambah di lukisannya itu ada apa ada apa juga ya atau yang bisa dibilang itu buah terlarang gitu ya teman-teman jadi ya cukup kita membahas untuk NV more NV NV2s back and through ya yang dimana mah banget kalau bicara-bicara gue yang ngapang-ngapang jadi ini pertama kali gue ngebahas teori juga kalian dimasak sebelumnya itu gue sempat ngebahas teori feel special namun bukan apa ya gue tuh hanya membukar NV2s doang ya tapi ini adalah pertama kali gue apa ya ngebahas teori ya teman-teman jadi ya langsung aja kalau lumah banget kalau cara gue bicara agak gimana teman-teman jadi nah di scene pertama disini kita itu dilihatkan scene pertama itu ada dahyun, mina dan neon nah dimana itu kalau kita perhatikan secara jelas itu ada kupu-kupu biru ya kan kalau kalian perhatikan secara selit ya jadi yang dimana maknanya kupu-kupu biru tersebut adalah maknanya itu adalah lambang dari kehidupan dan apa ya orang yang sedang berada dalam puncak kehidupannya ya nah seperti yang kita ketahui juga bahwa tuas itu lagi berada di puncak-puncaknya juga namun ada juga yang bilang bahwa kupu-kupu biru itu juga sebagai apa ya rorok jahat gitu ya kan nah disini tuh disini tuh mina dan dahyun itu dan neon dikelilingi oleh rorok jahat gitu ya kan seakan-akan rorok itu apa ya di scene pertama itu kagak ada yang senyum gua gua kagak tau kenapa karena beda dari scene-scene yang lain scene-nya cuwi, momo dan sani itu beda gitu ya kan mereka senyum di apa ya beda dari ceong yang juga itu di nvts-nya bersenyum dan jihyo ya kita lanjut aja ke scene-nya momo, cuwi dan sana jadi eh momo, cuwi, sana disini ada seakan-akan tuh kalau kita lihat di scene-nya itu apa ya dia tuh seakan-akan senyum gitu gembira dan ada kelinci-kelinci yang lucu-lucu juga yang apa ya yang mengelilingi mereka gitu ya kan jadi ya mereka itu seakan-akan ya senyum gitu ya kan kagak ada yang buruk apa ya kagak ada hal-hal yang buruk yang terjadi gitu agak sama di scene pertama itu, di scene pertama Nayeon, Dahyun, Mina itu emmari itu kagak senyum, nothing expression ya jadi ya dan kita lanjut juga di scene-nya ceong, jongyeon dan jihyo ya tangannya jadi ya tidak sama seperti member sebelumnya jadi di member sebelumnya itu kan mereka kan di shoot-nya pertama-tama jadi tiga-tiga namun berbeda dengan cut ceong, jongyeon dan jihyo ya mereka ini di shoot-nya terpisah doang, kenapa? karena dari salah satu mereka itu ada iblis nanti ada iblis, ada iblis nah seperti dikisahkan Nabi Adam dan Hawa itu ada iblis yang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang tersebut kan setelah memakan buah terlarang tersebut, akhirnya si Hawa juga ikutan menggoda si ini si Nabi Adam untuk makan buah terlarang tersebut ya di sini tuh kalau kita perhatikan ya Nabi Adam itu iblisnya itu dilambangkan seperti ular ya teman-teman jadi di scene-nya juga, di teaser juga itu ada muncul ular ya jadi ularnya kayak macam gini untuk iblisnya kayak begini teman-teman ya jadi untuk teaser-nya itu kayak gini jadi ya seperti yang kita ketahui juga pas iblis berada di surga juga bersama Nabi Adam dan Hawa itu itu kan mereka kan disuruh-suruh kepada Nabi Adam kan namun ya si iblis kagak mau gitu ya kan tapi ada kisah lainnya juga yang dimana iblis itu katanya ya teman-teman jadi sebelum diturunkan dari ini ya dari surga ke bumi ya si iblis ini ya kan si iblis dan ular jadi ya katanya itu iblis itu menikah dengan ular gitu ya kan gua gak tau kenapa karena seperti di gambar ini nah ini ada ular berbentuk iblis gitu ya kan badan ular namun badannya itu namun bentuknya itu iblis ya kan dan seperti yang kita ketahui juga bahwa ular tersebut muncul di lukisan fake and true juga ya seperti yang gua bahas sebelumnya jadi di teaser pertamanya juga itu ada ular jadi ya jadi yang gua bisa apa ya gua bisa bilang disini iblisnya adalah jongyeon why gitu why kenapa iblisnya jongyeon karena gua bisa taruh kesimpulan kenapa bahwa jongyeon disini itu adalah iblis karena sudah banyak ini ya teman sudah banyak tanda-tandanya juga seperti kita lihat di fake and true itu kan si jongyeon itu mempunyai kekuatan ya gua bisa bilang kekuatan magis gitu ya teman karena kalau kalian perhatikan disini jongyeon yang ini disini itu kan dia kan seakan-akan menarik apa ya suatu apa ya kagak tau tugang-tugang emas saat turun berubah kan nah seperti gambar di samping itu gambarnya berubah ya teman jadi ya gua bisa taruh kesimpulan bahwa jongyeon disini adalah iblisnya nah apa ya pendukung gua juga bahwa jongyeon adalah iblisnya ya adalah karena jongyeon itu bersandar di belakang pohon nah yang gua bisa taruh kesimpulannya juga disini adalah jongyeon itu bersandar di tempat ular tersebut kan namun ceyong juga kagak ceyong kan pohon juga belakangnya itu namun kagak beda gitu beda dengan pohonnya ceyong dan pohonnya si jongyeon ya gua bisa bilang itu iblisnya itu adalah jongyeon nah teori pendukung gua lagi yang dimana si jongyeon sebenarnya kan dia kan member kedua yang tertua setelah naik 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 kan nah sebenarnya yang harus diupload kan jongyeon ya jongyeon yang kedua namun kenapa diuploadnya ceyong ceyong dan pas itu pas di penguploadan teaser kenapa jongyeon juga itu menjadi apa ya paling belakang gitu penutup dari teaser baru member gitu ya kan karena menurut teori gua ya menurut teori gua ya menurut teori gua berbadi bahwa jongyeon itu memegangkan semua buah yang ada di seri-seri para member sebelumnya jadi yang gua bisa tarik kesimpulannya disini itu adalah jongyeon itu adalah iblisnya temennya gua bisa bilang jadi ya seperti yang gua ini juga gua gua lihat itu di pas di geografi MV itu jongyeon itu ngedance itu sendirian menyanyi sendirian gitu ya kan temennya jadi ya eh dan ditambah juga outfitnya jongyeon pas di teaser apa ya di MV kali ini itu adalah warna hitam namun ya walaupun banyak apa ya outfitnya mereka pakai di MV kali ini namun yang kita bisa lihat di teaser pertama itu adalah warna hitam nah warna hitam itu adalah eh bisa jadi apa ya orang itu orang itu yang menggunakan baju hitam itu adalah orang orang yang mister segitu ya kan seperti di film-film itu orang-orang yang pakai baju hitam itu rata-rata juga mempunyai kekuatan magis dan mister segitu ya kan ya kagak ada yang tahu gitu bahwa orang tersebut punya kekuatan atau gimana dan kebanyakan film itu orang-orang itu kalau pakai baju hitam itu dibilang wah penyihir ini wah punya kekuatan nih gitu ya kan ya jadi ya jadi ya kita sudah tahu disini bahwa iblisnya itu adalah jong ya ya teman nah oke teman nah kita lanjut ke scene-nya cuy ya nah di scene-nya cuy ini paling inti paling paling gua suka sih kenapa? karena dia adalah bias gua jadi ya sumpah gua kaget itu kalau kalian nonton reksian gua nanti gua tar link-nya atau gua munculkan disini jadi ya dia itu adalah apa ya disini cuy kali ini itu adalah dia itu dikelilingi oleh macan tutul ya namun kalau di korek itu macan tutulnya itu namanya macan tutul amor ya nah jadi sebenarnya kita ketahui juga teman ya bahwa macan tutul disini tuh macan tutul ini tuh mempunyai apa ya mempunyai sifat yang setia dan dan suka penyendir gitu ya teman dan macan tutul ini tuh memiliki insting yang kuat seperti ya instingnya emang sih emang kuat sih untuk mencari mangsa dan dan tidak udah menyerah kepada mangsanya gitu ya kan kalau belum dapet mangsanya harus dikejar terus gitu sampai dapet jadi seperti yang digambarkan dalam lirik tersebut yang cuy disini tuh dilambangnya sebagai ini sebagai macan tutul amor ya jadi ya nanti gua jadi seperti dalam liriknya itu adalah mencoba menghindar mataku mencoba menyembunyikan perasaanmu mencoba lari menjauh dariku oh tidak bisa nah seperti yang kita tahu ya teman jadi jika mangsa itu mangsa itu mau menghindar dari macan tutul itu kagak bisa teman karena matanya marah itu cepat juga melihatnya gitu bahwa mangsanya dimana oh disana disana langsung dikejar gitu ya dan dan mencoba menyembunyikan perasaan maksudnya kali disini apa ya keberadaannya gitu ya kan karena misalkan lagi di apa ya ada macan gitu lewat ya kan pasti hewan-hewan itu pada sembunyi gitu jangan sampai kemakan yang terakhir itu mencoba lari menjauh dari ko tidak bisa jadi macan tutul itu kuat banget sih itu kebalannya untuk menangkap maksanya itu kuat banget kakinya itu kuat banget untuk larinya gitu ya kan dan macan tutul amor ini suka juga berenang di dalam gua apa ya seperti tempatnya cuy sih gua bisa bilang gua sih ya kan yang intinya adalah cuy disini adalah macan tutul amor dan ya nantilah gua bakalan gak tau ya kan kenapa bisa dibilang gitu nah kita bahas tadi ya kan gua kan sebelumnya itu kita kan membahas apa ya si macan tutul ini mempunyai sifat setia penyendiri dan ya penyendiri teman-teman jadi ya seperti yang digam apa ya seperti di ini apa gua cuy itu setiap pada once ya teman-teman dan dia itu juga termasuk orang-orang yang introvert ya dan atau suka penyendiri gitu jadi baik kalian belum tahu introvert itu apa nah introvert itu adalah sifat atau keperibadian yang dimana apa ya yang dimana orang yang memiliki sebatin itu kagak suka keramaian kagak suka dengan ya dengan yang hal-hal yang berbau-bau dengan keramaian dan gua dan cuy itu kagak suka itu karena sesuai dengan testnya dia pada pas MBTI itu adalah dia itu termasuk orang introvert ya nah jadi para orang-orang introvert juga ini adalah orang-orang yang suka memilih kesibukan dengan dunia mereka masing-masing maksudnya dia itu memilih sibuk dengan dirinya mereka sendiri dibandingkan sibuk dengan dunia luar ya jadi orang-orang introvert itu tidak mudah akrab dengan orang yang dia baru kenal ya kayak macam ya lu baru kenal ya namun ya dia itu kagak langsung akrab sama kita gitu ya kan jadi ya itulah orang-orang introvert dan manjak jadi sampai sini bapaknya semua kalian bapaknya ini mah banget kalau cara gua ngejelasinnya gimana-gimana jadi pertama kali gua juga sini menjelaskan menjelaskan ya teori itu itu ada itu 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 Terima kasih telah menonton!